Total biaya adalah 172 euro 37 sen Kalau kita menggunakan kurs penukaran mata uang asing aslinya dari bank adalah segini Tapi kemarin kami membayar menggunakan Paypal jatuhnya segini Payu, Petri, dan Mek Mami, mana ini tidak? Ada ini Indomie Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Mek Hari ini paketan saya datang dari Jerman Ini beratnya 18 kg Jadi ceritanya sudah sejak pandemi ini saya tidak kemana-mana kan Tidak ke toko Asia juga Dan biasanya saya, kami sekeluarga mudik ke Indonesia setahun sekali Kalau sudah gitu baliknya ke sini biasanya paling tidak dua koper itu saya penuhi berbagai macam hasil bumi dari Indonesia Mulai dari bumbu-bumbu sampai masakan sampai makanan beku dan lain sebagainya Pokoknya macam-macam ya bisa 60 kg Sudah dua tahun ini saya nggak bisa nyetok barang-barang Indonesia Dan sementara disini ada beberapa toko Asia tapi untuk barang Indonesia yang bener-bener produk Indonesia asli itu jarang sekali Online ada berbagai macam toko Indonesia di luar negeri tapi masih dalam kawasan Uni Eropa dan mereka mau mengirimkan barang sampai ke Hungaria Pokoknya masih dalam kawasan Uni Eropa mereka akan mau Saya mohon maaf dulu untuk teman-teman yang biasanya komen kenapa nggak langsung dibongkar belanjaannya kenapa kebanyakan ngomong Saya jelaskan dulu karena kalau kita belanja antar negara itu pasti ada penukaran mata uang asing kan Dan kemarin ini kami belinya menggunakan PayPal Saya suka PayPal karena aman Misalnya kita tertipu barangnya ternyata nggak dikirim Atau barangnya kurang nggak sesuai dengan apa yang kita minta Itu kita bisa komplain ke PayPal dan mereka akan mengembalikan uang kita ada refund Jadi saya suka Kebetulan toko ini namanya toko Indonesia untuk sistem pembayaran mereka menggunakan PayPal Jadi saya pakai itu ada minusnya dari PayPal ini Nilai tukar mata uangnya jauh di bawah nilai yang sebenarnya Ini misalnya ya bukan nilai sebenarnya Mata uang Hungaria namanya foreign Biasanya 200 foreign itu sama dengan 10 ribu rupiah Tapi ada naik turunnya setiap hari bahkan setiap saat Kalau kita menggunakan PayPal mereka akan mengambil untung dari nilai tukarnya Mereka nggak akan mengambil tepat 10 ribu tapi misalnya 15 ribu Misalnya seperti itu Jadi akhirnya kalau kita menghabiskan banyak uang Misalnya sampai berjuta-juta ya pastikan nilainya akan bertambah jauh lebih banyak daripada nilai tukar yang sebenarnya Anyway begitu Jadi ini sharing saja untuk teman-teman yang suka membeli barang dari luar negeri Jadi kita bisa untung ataupun rugi dari perbedaan nilai kurs mata uang asing itu tadi Oke sekarang kita langsung buka saja Nah ternyata dalamnya seperti ini Apa nih Cuma kardus saja untuk mengganjal atasnya biar nggak gerak-gerak mungkin seperti itu ya Dalamnya rapi Aduh berat Semua Aduh Ini sudah separuh ya Ini nggak kebayang Ayah harus botong semua koper kami setiap kali mudik ke Indonesia 90 kilo Masih ada satu lagi Oke Nah Ini sudah kosong ya Di dalam ada 4 kardus kecil seperti ini Oke teman-teman sekarang kita buka satu-satu Sampai sambil ngobrol ya Belum-belum saya sudah keringetan Ini pertama kalinya saya belanja di toko Indonesia di luar negeri Dan ternyata sukses Keripik tempe teman-teman Saya sudah lama nggak makan tempe Situasi virus corona disini ya Sekarang sedang gawat-gawatnya Gelombang ketiga Di berbagai negara di Uni Eropa Tapi katanya terutama di Hungaria Merupakan salah satu yang paling gawat Kalau dihitung-hitung jumlah pasien terbanyak yang ada di rumah sakit Ini per 1 juta populasi Paling banyak adalah di Hungaria Katanya setiap 5 menit ada orang meninggal di rumah sakit karena virus corona Jadi segitu gawatnya Ya begitu Kami beneran nggak kemana-mana Terus Ayah Med bilang Sudah 2 tahun ini kita nggak ke Indonesia Kamu belanja online aja Siapa tahu bisa mengobati sedikit rasa kangen Terhadap barang-barang Indonesia Begitu 9 begini Barang-barang nggak penting Ini hiburan saya ya teman-teman Biasanya saya ngomong tentang hidup minimalis Tapi kalau ada sesuatu yang membuat hati saya seneng Itu ya makanan Indonesia Med pun suka kacang-kacangan seperti ini Kerupuk tahu Med pun suka kerupuk-kerupukan kayak begini Yang mentah-mentah seperti ini Kelihatannya sepele ya teman-teman Tapi kalau untuk kami Ini bener-bener hiburan Penyambung hidup bisa dibilang begitu Dan kalau ada tamu yang datang Bisa jadi untuk oleh-oleh Nanti kapan-kapan kita bisa bikin cendol Kelihatannya tadi berat sekali ya Tapi satu kardus sudah habis dibuka Ini kardus kedua Saya order ini tepat seminggu yang lalu Matt sudah minta Indomie dari kemarin Saya bilang besok-besok-besok Indomie ada banyak di berbagai toko Asia disini Tapi ya itu tadi saya nggak keluar Keripik tempenya seperti ini Oh ini keripik tempe mentah Saya kira sudah mateng Ternyata masih harus di goreng Memang lebih enak kalau mentah ya Karena awet gitu kan Nggak cepat kada luar sang Kebanyakan bahan makanan Indonesia disini Itu dari Belanda Seperti tempe begitu Juga dari Belanda Rasanya tentu saja Nggak otentik seperti dari Indonesia Tapi ya lumayan gitu Sudah bersyukur masih ada Lihat nih teman-teman Makanan sehari-hari Kalau di Indonesia disini Jadi harta karun Kerupuk seperti ini Nggak tahu terakhir makan Mungkin waktu saya masih kecil banget Enak banget tinggal di Belanda Banyak makanan Indonesia Ini kerupuk murah mungkin Kalau di Indonesia ya Disini juga murah sih Cuma kalau ditambah ongkos kirim Dan nilai tukar mata uang tadi Hasilnya mahal Sambal goreng tempe pedas pun ada Enak banget Kayak yang biasa kita pakai Untuk campuran nasi pecel gitu Ini nggak ada yang doyan Cuma saya Ini Sari kelapa Matt suka banget Sari kelapa seperti ini Terutama yang merknya Wongkoko Ini adanya cuma merk Kara Kami belum pernah coba Tapi ya Mirip-mirip saja lah ya mungkin Jelly seperti ini Ini juga favorit Matt Masalahnya berat ya Teman-teman ini satu Pak Ini saja sudah 480 gram Hampir setengah kilo Karena ini Ongkos kirimnya dihitung per kilo Jadi kalau beli yang berat-berat Seperti ini ya Berasa sekali Berarti dua Ini saja sudah hampir satu kilo Ini kesukaan Kami sekeluarga Sampai ibu mertua saya pun suka Cuma ayah Matt yang nggak suka Dia mie nggak suka Kalau saya bandingkan harganya Dengan toko Asia lokal disini Masih lebih murah ini teman-teman Cuma yang mahal ya Di ongkos kirimnya itu tadi Masalahnya Kenapa saya nggak beli Dari toko Asia di Hungaria Mereka nggak bisa ngirim Nggak ada delivery Hanya ada beberapa toko Asia Di Hungaria Yang menjual produk-produk Indonesia Beneran ya Seperti kecap Bango Dan lain sebagainya Hanya ada beberapa Nggak banyak Dan mereka itu tempatnya ada Seperti di daerah Yang boleh dibilang Agak nggak aman Gitu lah ya disini Kadang-kadang ada berita tentang Penggerbekan orang-orang Yang pakai drugs Terus Banyak copet Kayak gitu-gitulah teman-teman Jadi suami saya itu Nggak suka Kalau saya pergi ke sana sendirian Saya nggak pernah lah Kesana sendirian Biasanya kalau ada teman Baru Boleh Sekarang ini Situasi seperti ini Dia malah nggak boleh Dan saya ini orangnya Ya sudah lah Kalau nggak boleh Lagian dia kan Nggak boleh itu bukan karena Apa-apa Tapi karena dia Mengkhawatirkan Keadaan Saya gitu Jadi kenapa nggak lurut Terus dikasih izin Beli online saja Ya sudah Ini kita buka Kardus ketiga Saya memang beli semuanya Bahan-bahan yang awet Tahan lama Jadi Makanya sedikit-sedikit Di eman-eman Di sayang-sayang gitu ya Biar nggak cepat habis Kerupuk lagi Karena kami sekeluarga pecinta Kerupuk Kerupuk bawal putih Kerupuk mentah Ini kerupuk Palembang Macam-macam kerupuk Kerupuk-kerupuk Siapa mau kerupuk Saya beli kedene Satu kilo Mau mencoba Membuat tempe Nggak tahu lah Kalau berhasil Atau enggak Kapan-kapan Saya bikin videonya Kalau jadi ya Kalau nggak jadi ya Nggak Mami Ada Ini Ada Ini Indomie Terima kasih Bon cabe Dulu Matt pernah bikin Video masak Untuk saya Bon cabe Level Berapa ya Level 30 Kalau nggak salah Itu dihabisin Semua Saya disuruh makan Teman-teman Dasar Tepung pondan Seperti ini Penyelamat Kadang-kadang kan Kita butuh ya Orang di luar negeri itu Pengen Memperkenalkan Budaya dari negara mereka Termasuk juga saya Kalau ada tamu Tiba-tiba Saya pengennya Menyuguhkan sesuatu Yang berbau Indonesia Jadi Kadang cepet-cepetan gitu Kalau ada tepung pondan Seperti ini kan Enak Praktis Oke Ini kardus yang terakhir Kok 18 kilo Kalau sudah dibongkar Seperti ini Kelihatannya sedikit ya Ini kebutuhan Dapur Saya nggak punya Peralatan Dapur yang macem-macem Tapi kalau Bumbu Indonesia Saya selalu punya Seperti Kecap Bangung Ini ada Kue lapis Harganya Berapa Kalau di Indonesia Ya teman-teman Dua tahun yang lalu Terakhir saya pulang ke Indonesia Tahun 2019 Beli satu Di Cepu Di kampung saya Itu Kalau nggak salah ya Sekitar 30 ribu rupiah Kemudian Bumbu soto Saya beli banyak Karena saya suka banget Soto ayam Bikin sendiri Bisa Tapi Lebih praktis Begini Karena yang makan Cuma sayang Kemudian ini Bumbu pecel Makanan favorit saya Pecel dan Gado-gado Dan Pepes ikan Dan Bakso Dan Soto ayam Dan Makanan favorit saya Itu banyak banget Oh ini bungkusnya Rapi ya Ketika kita pesan Sudah ada Dituliskan Berat barang Dan juga Ongkos kirim Jadi Jelas banget teman-teman Kita mau menghabiskan Berapa banyak duit Untuk ongkos kirimnya Dan juga Belanjaan kita gitu Jadi Nyaman Saya suka banget Untuk teman-teman Yang tinggal di Eropa Dan mungkin Di negaranya Susah Cari Toko yang menjual Bahan makanan Indonesia Bisa dicoba Toko yang satu ini Oh ini Kesukaan Matt Jus leci seperti ini Disini ada juga Di toko Asia Tapi ya itu tadi Saya belum keluar Matt Yes Mau leci jus? You have leci jus? Yes Yes please Kemudian ini Ada sambal geprek Belum pernah coba Teman-teman Saya cuma kepingin Setelah ini Nanti saya harus Kerja keras Untuk Mendaur ulang Bungkusnya Ini ya Lumayan banyak Kardus-kardusnya Oke Ini yang terakhir Saya cek dulu Kuitansinya Ternyata Biaya pengiriman Kemarin ini adalah 32 euro Total biaya bersih 161 euro 10 sen Ditambah 7% PPN Wah Kalau di Jerman Ternyata PPNnya Cuma 7% Di Indonesia 10% ya Di sini 27% Total biaya Adalah 172 euro 37 sen Nah ini yang saya cerita tadi Kalau kita menggunakan Kurs penukaran mata uang asing Aslinya Dari bank Adalah segini Tapi kemarin kami Membayar Menggunakan PayPal Jatuhnya Segini Lumayan juga ya Tapi ya Karena saya takut Ini pertama kalinya Beli dari toko itu Saya gak mau Kalau ditipu Atau gimana gitu Jadi Sekarang sudah tahu Ternyata Tokonya Servisnya bagus juga Lain kali mungkin Saya bisa pilih langsung Kirim ke rekening bank Mereka saja Kalau begitu kan Lebih murah ya Mungkin menggunakan Kurs yang resmi Dari bank Mungkin Tapi gak tahu juga sih Di sini Transfer antar bank Itu juga lumayan mahal Anyway Begitulah Shopping haul kita Hari ini teman-teman Semoga kalian suka Dengan video ini Tetap bermanfaat Paling tidak Untuk menginfokan Bagaimana membeli Bahan makanan Indonesia Di Eropa Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Kenyang Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya